Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu, satu persatu, tiga orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana empat tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu, ngelaporin betul. Meskipun, meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan katanya biar Pak Arteria. Merti dipanggil oleh polisi, karena ada laporan lalu apa salahnya. Itu kata si, ano sih kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya mau lapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa? Ada ketua, ada komite. Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu. Itu bisa dihukum selalu tahu, berani ke saudara. Saudara Arteria. Bilang begitu kepada Kepala Bin. Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu, anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden, ya. Bertanggungnya presiden, bukan anak buahnya Menkopol Hukam. Tapi, setiap minggu laporan, kayaknya ini resmi. Info intelijen kepada Menkopol Hukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut undang-undang Bin, bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa, kalau menyampaikan ke Menkopol Hukam, 10 tahun, Pak Bin menyampaikan. Bukan ke presiden, tapi ke saya. Ini bulan Maret adanya. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting, saudara. Karena apa? Karena, saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini. Saya enggak bocorkan disana, tapi tahu. Besok kan ada demo disana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini. Kekuatan polisi yang diperlukan segini. Sehingga saya enggak perlu apa tuh, kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan di WA saya ini, info intelijen. Pak besok, nampaknya ada demo disana, Pak. Oh iya, Pak. Sudah, itu korlapnya ini. Kekuatannya segini aja, Pak. Cuma cukup dipolsek, cukup dipolres, atau harus dimabes. Kalau sudah perlu mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, menugas dia, dia bukan wahan mikopol hukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini saudara lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara dimahas. Sejak dulu nih, kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang, bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukasen Mb. Ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun. Siapa panggil PPATK? Umumkan. Uangnya di-freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu, dari Mbak Intelkam, Polri, misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, setiap hari turun. Itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum tujuh tahun setengah, namanya Fredrik Junandi. Ya, kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Ungkap, dihantam. Ingat kan? Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Junandi. Masih ada itu. Saya sama, saudara kan kerjanya dengan Fredrik Junandi. Melindungi Setia Nufanto kan? Nggak boleh dia ini. Lalu laporkan orang, sembah orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyedikan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkep. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita ini sama, saudara. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menekaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut perpres kepenangan, pol hukum itu ABCD. Tidak berwenang mengumumkan. Loh. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang, itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan, dalilnya, wala asrufil uku diwal mu'amalah asrah hatta yakumu dalilun alal batalani watahrim. Pimpinan, pimpinan. Izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu, nanti dulu. Karena saya biarkan menjelaskan dulu. Nanti, 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 nanti. Bicara. Saya mohon izin, saya mohon izin ke pimpinan. Bolehkah saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu, nanti dulu. Silahkan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbol hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren, waktu kecil sudah menghafal kayak gini. Nanti, kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak BNI. Tanyaannya kok seperti polisi? Menko, boleh ngomong-ngomongan apa enggak? Begini Pak, boleh apa tidak? Begini, kalau substanti, boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak? Kan enggak boleh tanya. Begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Khususnya bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak BNI. Pak BNI, boleh enggak ke kamar mandi sekarang? Boleh. Mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab. Bahasa Latif. Nolum deliktum nola puna sine privia legi punali. Ini dalam hukum birna. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu, sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Tidak ada sesuatu yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak BNI berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Oh, udah? Iya Pak BNI yang ditanya. Jadi, teman-teman, sebentar Pak Maffut, supaya dalam rapat ini, apa yang mungkin seminggu terakhir, penyampaian di publik, dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Maffut menjampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi, berikan ruang Pak Maffut untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Maffut menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Maffut. Silakan Pak Maffut. Ya.